Intro Mudah bukan? Sekarang kita kembali kepada belajar irama tanpa melupakan makroj hurufnya Nah kita lihat ini ada surat alfil dalam Al-Quran Ada rumus, coba kita baca semuanya studio rumus berapa ini? Satu, 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 tiga, dua, satu Ingat ya nomor tiga Jom kita fokuskan nomor tiga dulu Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, tiga Nah sekarang kita gabungkan dari awal ke akhir Rumusnya ingat ya Rumus satu data, rumus dua naik Rumus tiga naik dan ujungnya agak berliku Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Satu Satu Satu, dua, tiga imbih ijaratim min sijjil fayda'alahum ka'asfim ma'kul Nah begitu mudah bukan? Jadi mengiramakan Al-Quran tanpa menghilangkan makhruz dan tajwidnya kita tanamkan irama ini irama al-qruz namanya ini dirumus tiga itu ingat naiknya itu agak gelombang lalalala satu dua tiga lalalala li 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 lu lulu lulu jadi ayat apapun bisa dibuat rumus nomor tiga tadi kan iya kanamudu wa iya kanasta'in bunyi iya kanamudu wa iya kanasta'in karena gak harus salah wa a'asala'alayhim tairan ababil jadi seperti itu perbedaannya adalah perhatikan di nomor dua cuma tuagapat manam jopat naik tapi tidak gelombang nomor satu datar dua naik tidak gelombang yang nomor tiga naik dengan gelombang itu saja perbedaannya nanti ini bisa dipasang di awal di tengah maupun di akhir sekarang bagaimana cara memasang kepada ayat selanjutnya saksikan terus acara gemar mengaji ayo mengaji setelah jeda iklan berikut dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran maka adakah orang yang mengambil pelajaran bagi anda anak-anak remaja dewasa maupun orang tua telah hadir metode yang sangat membantu anda yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran metode bilkis bukan ngaji biasa pada paket pertama terdapat rumus irama hitungan yaitu mengaktifasi otak kiri dan kanan irama ini disebut irama ros yaitu irama penjelahanaan dari Imam Mahjidil Haram Abdul Rahman Asudです Asud irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar yaitu irama nahawan irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan yaitu aktivasi otak kiri dan kanan yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati namanya lagam bayati namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati di satu dua tiga yang pertama yang kedua namanya lagam bayati dua tiga namanya lagam bayati audhu basmala dua tiga audhu billahi minas syaitan mirrojim datar tinggi bismillahirrohmanirrohim